Tadi kami sudah mendaftarkan kesimpulan kami terhadap perkara untuk 01 maupun untuk 03. Saya hanya ingin menyimpulkan saja setelah berjalan perkara ini beberapa saat kemudian sampai kebalik kesimpulan maka kita mendapatkan suatu hal yang perang dan jelas. Dan untuk mudahnya bisa kami jelaskan kepada semua masyarakat secara singkat bahwa sesungguhnya perkara ini sesuai dengan nomenklatur yang ada di sini disebutkan, ini adalah perkara PHPU, yaitu perkara perselisihan hasil pemilu. Sehingga yang harus dipersoalkan melurut hukum acaranya itu adalah mengenai hasil suara yang diperoleh oleh masing-masing aslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya, yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara daripada KPU yang sebenarnya penghitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini. Tetapi setelah kita melihat perjalanan perkara ini, ternyata pihak pemohon 1 dan pemohon 3 justru tidak mau masuk kepada arena ini. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur di dalam undang-undang pemilu, yaitu harus mengenai perhitungan suara. Mereka masuk dengan mengatakan, kami mengajukan hukum dan bukan dengan THP itu. Kami mengajukan hukum adalah dengan dasar adanya kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh 02. Sehingga mereka memohon disqualifikasi. Jadi inilah dua persimpangan jalan di dalam perkara ini. Supaya masyarakat tahu, hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan rana MK. Dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suara kecurangan. Ternyata setelah kami lihat, satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Ya kan? Jadi kita lihat tadi itu bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini, ranahnya ini ranah bawah selu. Bawah selu yang harus memeriksa perkara kalau ada kecurangan. Walaupun demikian, kami juga uji di persidangan, ternyata kecurangan itu tidak ada bukti. Jadi dari segi prosedural, sebenarnya ini sudah salah. Nah, sekarang apa yang mereka tuntut? Dan selalu didabaukan di media miramasa, mereka mengatakan haruslah Mahkamah Konstitusi berani mengambil suatu keputusan yang suntan setif. Seakan-akan keadilan yang progresif. Nah, tidak mungkin Mahkamah Konstitusi mengambil suatu keadilan suntan setif berdasarkan suatu hukum acara yang tidak ada. Kalau tidak ada hukum acaranya, tidak ada aturan mainnya, bolehlah kita mengambil suatu reks finis. Pendumuan hukum. Tapi kalau sudah diatur, acaranya seperti ini, hukum acara seperti ini, aturan mainnya seperti ini, ini tidak boleh ditabrak. Karena hukum acara itu adalah hukum yang menegakkan hukum material. Tanpa adanya hukum acara, hukum materialnya tidak akan tegak. Cuma bayangkan ada suatu peristiwa pidana, tapi hukum acaranya dipakai berbeda-beda, ya akan kacauan lho. Katakanlah umpama hukum acaranya, banding 14 hari umpamanya. Lantas yang lain mengatakan, enggak saya boleh 7 hari. Yang lain bisa hanya 2 hari. Kan kacau. Dan hal itu membuat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan. Jadi inilah supaya masyarakat tahu bahwa ada 2 pemikiran dan persimbangan jalan. Kami tetap berprisik kepada hukum positif, hukum yang berlaku, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Bahwa perkara yang harus diperiksa di dalam perkara ini, haruslah mengenai perlohan jumlah suara ime peronet dan masing-masing paslon. Bukan mengenai soal kecurahan-kecurahan. Itulah kejelasan kami ya. Di awal perkara ini, semua masyarakat mengatakan, kok enggak imbang pengacaranya. Yang hadik ini semua pengacara Pak Cengkaratop. Yang sudah puluhan tahun berperkara. Yang di sana Repri Harun enggak pernah bersidam. Pengacaranya kosong berapa itu? Kosong satu. Mulia Lubis cuma konsultan. Anda bisa lihat ya. Betapa hancurnya pembelahan mereka. Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan rakyat disogok dengan Bansos. Kalau Sami jadi pengacaranya, pengacara perkara yang street lower yang sudah puluhan tahun. Harusnya saya akan kumpulkan lima masyarakat dari tiap kabupaten penerima Bansos. Terutama yang berpihak. Bawa KMK ratusan. Ini mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Roki Gerung. Yang dibawa adalah filsuk Kristen. Yaitu Romo. Sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perubatan melawan hukum. Dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog. Sama etika. Sama Romo. 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 Gerejani. Jadi benar-benar pembelahan mereka itu seperti saya bilang di awal. Benar-benar. Pepesan kosong. Ya. Jadi jangan. Jangan nangis kalau kalah. Udah itu aja. Roki Gerung. Saya tantang kau berdebat hukum ya. Rok. selamat menikmati